Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Judul firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu adalah bersuah cita dalam kekhawatiran Nah kekhawatiran adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti akan terjadi atau enggak dan biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman Bapak Ibu Nah tahukah Bapak Ibu bahwa sikap khawatir itu menyebabkan seseorang terganggu Karena biasanya selalu memusatkan pikiran, ada kejadian negatif yang mungkin terjadi Dan biasanya sikap khawatir ini Bapak Ibu mempengaruhi berbagai kehidupan seseorang Seperti pola makan, hubungan dan mengurangi kualitas kehidupan seseorang Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah bagaimana sikap kita untuk tetap bersuka cita dalam kekhawatiran kita Ya dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dalam Filipi pasal 4 Bapak Ibu ini Paulus menyampaikan kepada kita bahwa yang pertama adalah jangan khawatir tentang apapun juga Ya Bapak Ibu tentang hal ini adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang tidak kekhawatir atau menjadi khawatir dalam apapun juga Tentu yang pertama adalah Bapak Ibu bahwa kita harus bisa memusatkan perhatian kita hanya kepada Allah Percaya dengan iman dan menyerahkan segala beban kepada Tuhan Yang kedua adalah nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Paulus mendekatkan kepada kita bahwa kita dapat membawa segala sesuatu di dalam doa Bapak Ibu kepada Allah Ya kita bisa menyampaikan segala sesuatu kepada Allah di dalam doa Terutama tentang kekhawatiran kita ini Bapak Ibu Tentu kita mengangkat segala kekhawatiran itu segala sesuatu itu kepada Tuhan tentu dengan ucapan syukur Bapak Ibu Yang ketiga percaya damai sejahtera Allah akan memelihara kita Bapak Ibu kenapa Paulus mengatakan bahwa damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran kita Karena biasanya Bapak Ibu rasa khawatir itu terdapat di dalam hati dan pikiran kita Ya bagaimana kita gelisah kita memikirkan hal-hal yang tentunya belum mungkin terjadi ya Tetapi karena rasa khawatir itu menyerang pikiran dan hati kita Bapak Ibu Oleh karena itu Bapak Ibu percaya bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita Untuk bisa melawan kekhawatiran ini Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Masalah dalam hidup pasti ada Kita memiliki rasa khawatir itu adalah hal yang wajar Bapak Ibu Namun kita harus dapat menjadi jemaat Tuhan Menjadi orang-orang yang Kristen yang berbeda Yang berani mengambil angka untuk tidak menjadi khawatir tentang apapun juga Dengan iman percaya menyatakan kekhawatiran ini Ya melalui doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur kepada Allah Sehingga damai sejahtera Allah akan memenuhi kita semua Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Ya ketika kita mau menjadi orang yang tidak khawatir tentang apapun juga Dan menyerahkan kekhawatiran itu dalam segala hal kepada Allah Sehingga damai sejahtera Allah akan memenuhi kita Bapak Ibu akan dikuatkan Ya akan dihiburkan dan merasa sukacita atas apa yang telah terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Demikian firman Tuhan buat kita semua Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini Yang mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang Tetap bersuka cita dalam kekhawatiran kami Bapak Biarlah kami menjadi orang-orang yang menang Tuhan atas kekhawatiran kami Kami tidak mau diliputi atau dikuasai Tuhan oleh kekhawatiran itu Tapi kami boleh menyerahkan itu Tuhan Kekhawatiran itu kepada Tuhan Dengan percaya bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Kita semua